Mengakut diperas hingga mencapai 200 juta rupiah, bahkan mobil miliknya juga disikta dengan tuduhan mobil bodong. Seorang warga, Muhammad Jeffrey Suprayudi, mengadukan personel Polsek Helvetiah di Propam Mabes Polri, sebelum akhirnya kasus ini dilimpahkan ke Propam Polda Semud. M. Jeffrey Suprayudi bersama pengacaranya, Roni Prima Pangabayan dan John Sipayung, mendatangi bidang profesi dan pengamanan Polda Sumatera Utara atau Propam untuk menanyakan perkembangan kasus pemerasan, yang diduga dilakukan personel Polsek Helvetiah terhadap dirinya beberapa bulan sebelumnya. Korban mengaku telah diperas hingga mencapai 200 juta rupiah oleh personel Polsek Helvetiah setelah dituduh membawa narkotika saat pelapor sedang berada di lokasi kuliner Megapark Jalan Kapten Muslim Medan tanggal 11 September 2020 lalu. Mobil korban juga dibawa paksa para oknum polisi ini dengan tuduhan mobil bodong. Padahal menurut korban, mobil miliknya memiliki surat-surat kepemilikan yang sah. Kedatangan M. Jeffrey Suprayudi ke Polda Sumud bersama kuasa hukumnya, guna mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus ini karena dirinya menginginkan uang dan mobilnya segera dikembalikan, serta petugas yang melanggar aturan segera diproses sesuai dengan perbuatannya. Sementara menurut Kapolda Sumud Irjen Pol Martwani Sormin, kasus ini hingga kini masih dalam penanganan Propampolda Sumud. Pada hari ini kami menindak lanjuti dari Mabes Polri terkait pengaduan di Propampolda Sumud yang dilimpahkan. Bahwa hingga detik ini Propampolda Sumud belum menindak tegas Oknum Polsek Helvetiah atas dugaan pemerasan mobil Pajero Sport juga. Dalam hal ini kami menunjukkan yang dituduhkan kepada klien kami mobil bodong, ini yang ditunjukkan mobil bodong. Kepada Oknum Polsek Helvetiah, apakah pernah melihat namanya BPKB asli atau tidak? Apakah ini yang dikatakan mobil bodong? Satu langkah pun kami tidak akan mundur. Jika memang BPKB ini adalah tidak asli, kuping saya ini taruhannya. Satu langkah pun kami tidak akan mundur. Kepada Oknum Polsek Medan Helvetiah, kami akan gugat semua Oknum yang terlibat dan Kapolda Sumudera Utara harus bertanggung jawab atas dugaan pemerasan yang melawan hukum. Yang dilaporkan di adukan di Propampolda Sumudera, seperti apa Jendal? Itu sudah ditangani oleh Propampolda Sumudera Utara, yang Kapolda Sumudera Utara sudah ditangani. Siap Jendal, makasih Jendal. Diketahui, dalam kasus dugaan pemerasan ini, Propampolda Sumud sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 Oknum Polsek Helvetiah. Mereka adalah Ibda MTO Dwi Hutama Lajah Esika, Ibda Rudiyatomanurung SHMH, dan KH Sembiring. Dari Badan Sumatera Utara, Aminir Rashid Anius melaporkan. Jangan lupa ya di-subscribe, like, dan share channel ini. Sampai jumpa!